Intro Warga desa Tegalwero, Nolko menyampaikan bahwa di desanya sering terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih. Hal tersebut disampaikan dalam reses masa sidang pertama tahun 2020-2021 yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono di Kejamatan Bucakwangi pada Senin kemarin. Sementara itu, Endro yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah menyampaikan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat akan menampung aspirasi warga, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Ia menyebutkan kegiatan reses ini merupakan kegiatan anggota DPRD untuk menyerap aspirasi konsisten di masing-masing daerah pemilihan. Hasil jaring aspirasi tersebut akan dibawahi ke dalam sidang maripurna melalui fraksi masing-masing anggota sebagai laporan. Hal tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pembangunan dalam rancangan APBD. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra POS melaporkan. Terima kasih.